putih-putih kayak gini loh terus ada semut yang mengerubung saya tidak terdaftar disitu mbak bupesti mampuslah saya barang saya yang ada di sana itu kalau nggak dibakar ya diambil negara enak 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 selamat menikmati 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 agar menikmati selamat menikmati selamat menikmati Simbahnya ngajak jalan-jalan Di pinggir rumah ya Mbak Bu Besti Mendelok tandurannya Alah ini nanti kalau tahu Pohon kates saya, pohon pepaya saya Bisa di jebol Oh dilewati Mbak Bu Besti Aduh Tanaman kena cabuk Kayak gini tuh Obatnya apa ya Sampai kemangi saya itu Nyekutar-nyekutar ya gara-gara Ada cabuknya itu Putih-putih kayak gini loh Terus ada semut yang mengerubung Terus ada semuanya Mbak Besti sekarang sudah jam Setengah dua siang ya Dan orang-orang dari gereja Sampai sekarang gak datang Berarti ya tidak datang hari ini Mungkin minggu depan kali ya Dan Simbahnya sekarang sudah istirahat Karena kecapean seharian Seti noplek nungguin Gak datang-datang kayak gitu Terus hari ini tuh Saya juga nunggu kedatangan agent saya Katanya hari ini tuh mau datang Mau ngurusin dokumen-dokumen saya Jadi beberapa bulan yang lalu Itu tuh saya ngirim paket pulang ke Indonesia Ngirim kardus yang gede Yang nomor satu itu Kalau teman-teman ingat Mungkin sekitar dua bulan lalu Pokoknya sebelum Mas Asan pulang ke Indonesia Itu kita ngirim kardus Jadi kita gandengan kayak gitu loh Isi kardusnya itu ya Ada barang saya Dan ada barangnya Mas Asan Kayak gitu Nah isinya itu barang-barang saya Yang masih bagus-bagus Mbak Bu Besti Tapi jarang tak pakai Terus beberapa juga Ada yang masih baru kayak gitu Ya buat oleh-oleh kayak gitulah ya Ada peralatan rumah tangga Ada baju Ada sepatu Ada peralatan nih Mas Asan Tentang persepedaan motor Dan persepedaan listrik Itu kan gak bisa dibawa ke pesawat ya Gak bisa dibawa masuk ke bagasi Jadi dikirimkan pulang kayak gitu Dikargoin gitu maksudnya Tapi malah ada kabel kau sana nih Mbak Bu Besti Jadi kardus sayak Yang saya kargokan itu Itu tuh sekarang ditahan Di bea cukai Mbak Bu Besti Kardus saya ditahan di bea cukai Kardus yang isinya barang-barang Yang harganya juta-jutaan Mbak Bu Besti Jadi ini tuh ceritanya Barang-barang dari luar negeri Yang masuk ke Indonesia Itu tuh Kayak ada peraturan baru gitu loh Yang mau diterapkan Dan itu tuh kita juga kena imbas Karena Banyak Kayak saya gak paham Kayaknya tuh banyak Pelaku-pelaku usaha Yang kirim barang Dari luar negeri ke Indonesia Kemudian dijual Secara murah di Indonesia Dan itu tuh berdampak Kepada UMKM Di Indonesia kayak gitu Makanya Barang-barang yang dari luar negeri Masuk ke Indonesia itu Disetop di Biah Cukai Buat cek kayak gitulah Saya kurang paham Pokoknya intinya Barang dagangan sama barang pindahan Itu dibedain kayak gitu Nah barang-barang yang ditahan itu Itu tuh gak hanya dari Taiwan aja Jadi TKI Dari negara penempatan mana aja Itu yang kirimnya Kurang lebih Barengan sama saya Itu barangnya semua Ketahan di Biah Cukai Ada beratus Ratus Kardus kargo Yang gede-gede itu Sampai sekarang Itu belum bisa dikeluarkan Kayak gitu Mbak Bu Besti Nah Karena TKI Itu yang ada di luar negeri Itu dapat perlakuan khusus Semaksudnya itu barangnya dibebaskan Bebas biah cukai Kayak gitu Tapi dengan syarat Harus bisa membuktikan Kalau kita ini memang Pekerja di luar negeri Kayak gitu Harus bisa membuktikan Kalau kita ini tuh TKI di luar negeri Caranya bagaimana Caranya dengan melampirkan Nomor ID EPMI Nah nomor ID EPMI itu Bisa didapat Di KTKLN KTKLN itu Singkatan Lupa saya Kartu tenaga kerja Indonesia Luar negeri Kartu tenaga Kerja luar negeri Nanti kita carilah Mbak Bu Besti Nah KTKLN ini Biasanya didapat Saat kita Baru berangkat Dari Indonesia Ke luar negeri Yang proses baru Ataupun Yang cuti Kayak gitu Kalau perpanjangan kontrak Di Negara penempatan Tanpa pulang Biasanya itu Tidak punya KTKLN Mbak Bu Besti Karena apa Karena di Taiwan Sendiri Itu tidak membutuhkan Seperti itu Maksudnya Pemerintah Taiwan Itu Gak pakai Itu gak apa-apa Bisa Kayak gitu loh Terus kemudian Kalau di Indonesia Biasanya yang mau Berangkat Keluar negeri Itu baru Dikasih dari PT Kayak gitu Kan didaftarkan Sama pihak PT Yang ada di Indonesia Gitu ke BP2MI Kurang lebih Seperti itu Kira-kiranya Nanti biasanya Diberikan pas waktu PAP Nah saya itu Dihubungi oleh Pihak kargo Beberapa hari Yang lalu Diminta ID EPMI Itu Nah saya bingung Kan kalau dulu Kalau tahun 2016 dulu Itu tuh Ada Bukti fisiknya Kayak gitu loh Semacam Kayak KTP Nah sedangkan Keberangkatan Saya tahun 2019 kemarin Saya itu Tidak dikasih Mbak Bukesti Jadi Saya mikirnya Loh KTKLN itu kan Tahun 2016 Lalu saya Punyanya Yang sekarang Sudah gak punya Kayak gitu kan Terus sama Pihak kargo Itu tuh Saya disuruh Ngecek secara Online Lainnya disini Saya lupa soalnya Mau ngomong Nah saya cek Nah saya cek Saya menggunakan Paspor saya Yang baru Karena tahun lalu Itu saya baru Memperpanjang Paspor ya Paspor saya Sudah habis masa berlakunya Jadi tak Perpanjang Bikin baru Kayak gitu loh Saya masukkan Nomor paspor saya Yang baru Dan Saya tidak terdaftar Disitu Mbak Bukesti Mampus lah Saya Barangku hilang Kargoku hilang Saya pikir Seperti itu ya Mbak Bukesti Terus iseng-iseng Saya itu ngecek Pakai nomor Paspor saya Yang lama Kan paspor itu Masih tak gunakan Pas waktu saya Berangkat Di tahun 2016 Kayak gitu Saya nyoba Ngecek Ternyata terdaftar Tapi Sudah Kada luar Saat Tahun 2022 Lalu Tepat Satu bulan Sebelum Saya Melakukan Perpanjangan Kontrak Di majikan Saya yang ini Kayak gitu Akhirnya Saya screenshot Kemudian Saya kirimkan Ke pihak Kargo Saya bilang Kak Ini ID EPMI Saya Itu tuh Sudah Kada luar Saat Bagaimana ya Karena saya tuh Ngeceknya Pakai paspor Yang baru Itu tidak Terdaftar Sedangkan Paspor saya Yang lama Itu tuh Terdaftar Ada Kayak gitu Nah kemudian Sama pihak Kargo nya Itu saya Disarankan Untuk Menghubungi Pihak KDEI KDEI Itu semacam Kayak konsulat Atau Kedutaan Indonesia Yang ada di Taiwan Jadi kan Taiwan Sama Indonesia Itu tidak Punya Tidak punya Hubungan bilateral Kayak gitu loh Mbak Bu Pesti Jadi tidak Punya Kedutaan Atau konsulat Jenderal Disini Nah untuk Mewakili Pekerja Atau orang-orang Indonesia Yang ada Di Taiwan Itu Gantinya Itu ya KDEI Kayak gitu Mbak Bu Pesti Jadi KDEI Itu singkatannya Kanter dagang Ekonomi Indonesia Di Taipei Kayak gitu ya Paham kan Jadi KDEI Itu pengganti Konsulat Jenderal Atau Kedutaan Indonesia Yang ada Di Taiwan Kayak gitu Kemudian Saya menghubungi Pihak KDEI Dan tidak ada Balasan sampai Beberapa hari Kedepan Nah saya itu Kemudian iseng-iseng Bertanya kepada Bu Fajar Bu Fajar ini Adalah ketua Dari kayak Saya bilangnya Gimana ya Kayak Komunitas Kayak Eh komunitas Atau apa ya Dari Ganaspa Community Ya komunitas ya Ganaspa itu Singkatannya Oh ya saya lupa Pokoknya intinya itu Sebuah organisasi Yang membantu Para TKI Atau TKW Di Taiwan Ketika bermasalah Dengan majikan Atau Ada Permasalahan lain Di Taiwan Kayak gitulah Mbak Bu Besti Nah saya Infok ke beliau Bertanya Bu apakah Jenengan tahu Bagaimana Cara memperbarui EKTKLN Sedangkan Punya saya itu Sudah Kado Luarsa Tahun lalu Ini untuk Pengurusan Untuk ngurusi Kargo saya Yang ditahan Di Indonesia Bisa dibayar cukai itu Kemudian beliau Mengatakan EKTKLN itu Bisa diperbarui Dengan cara Leges PK Di KDEI PK itu Perjanjian kerja Kayak kontrak kerja Kayak gitu loh Mbak Bu Besti Jadi kontrak kerjanya Itu harus dileges dulu Di KDEI Kemudian Kalau sudah Itu kita bayar BPJS Ketenaga Kerjaan Di Indonesia Nah setelah itu Itu baru Bisa diperbarui EKTKLN nya Nah karena Saya ngopeni Simba Saya kan Tidak bisa Berangkat sendiri Mbak Bu Besti Jadi saya Menghubungi Agent saya Nah sama agent itu Ditanyain Ada apa Permasalahnya Kenapa Kok tiba-tiba Minta EKTKLN Kayak gitu Biasanya Yang minta Seperti itu Orang yang Mau cuti Ke Indonesia Kayak gitu Agar bisa Masuk lagi Ke Taiwan Kayak gitulah Mbak Bu Besti Untuk persyaratan Re-entry permit Atau gimana Saya kurang paham Karena saya Belum pernah Cuti pakai itu Jadi saya ditanya Terus kemudian Saya menceritakan Kronologi Permasalahan saya Tentang masalah Kargo saya itu Nah Saya dijelaskan Kalau Ngurus EKTKLN itu Lumayan ribet Dan memakan Waktu Kayak gitu Terus kemudian Agent saya itu Menyuruh saya Untuk mengisi Mengisi data-data Yang diperlukan Untuk disodorkan Ke KDEI Kayak gitulah Kurang lebihnya Seperti itu Ya Mbak Bu Besti Dan saya Menyetujuinya Iya Tolong dibantu Karena ini Paketan saya Kalau sampai tidak Keluar Aduh Apalagi kalau Sampai disita negara Apalagi kalau Sampai dibakar Karena katanya Itu kita Cuma dikasih Jangka waktu Sekitar 60 hari Untuk mengeluarkan Kargo kita Kardus kita Itu dari Pihak BS UK Itu tadi Kalau dalam Jangka waktu Tersebut Tidak segera Dikeluarkan Dan kita Tidak bisa Membuktikan Kalau kita ini Adalah TKI Di luar negeri Maka Kardus-kardus kita Itu akan Dihanguskan Atau disita Hak miliknya Menjadi milik negara Kayak gitulah Mbak Bu Besti Ya aku kan galau Mbak Bu Besti Ya Allah Kardusku Kayak gitu Saya itu Di Taiwan Sekitar 7 tahun ya 7 tahun lebih lah ya Di Taiwan Itu tuh baru 2 kali Kirim Barang ke Indonesia Yang pertama itu Saya habis kontrak Di majikan yang dulu Kan saya tidak mungkin Mengusungi semua Barang-barang saya Ke majikan yang baru Mbak Bu Besti Akhirnya saya Kargoin ke Indonesia Dan yang kedua Ini ya ini Mbak Bu Besti Kok ya ada Masalahnya Ya Allah Ya Allah Terus akhirnya Pihak agen itu bilang Kalau ini tuh Nggak bisa Nggak bisa cepat Selesainya Kayak gitu loh Biasanya memakan Waktu Lama Kayak gitu Terus saya bilang Ke pihak kargonya Kak Ini saya sedang Mengurus Ektkln saya Tapi kata Agensi saya Ini tidak Bisa cepat Jadi memakan Waktu yang Agak lama Kayak gitu Apa bisa dibantu Saya pikir Kayak gitu Ya maksud saya Barangkali bisa Pakai Ektkln saya Yang lama Itu Kayak gitu loh Terus Pihak kargonya Bilang Kita usahakan ya Kak Ini karena ya Punya teman-teman yang lain Teman-teman TKI Di Taiwan yang lain Itu juga Sama aja nasibnya Apalagi yang nambah Kontrak disini Itu sudah pasti Ektkln nya Sudah kadaluarsa Ya Allah Mbak Bupesti Jadi ini Kalau seumpamanya Melebih batas Waktu yang ditentukan Ya Barang saya Yang ada disana itu Kalau nggak dibakar Ya Diambil negara Ya Allah Ngenes banget ya Kita itu sudah Berkorban banyak Buat negara Jadi Kenapa kita Yang ada di luar negeri Ini disebut Pahlawan devisa Karena Kita setiap Bulan Setiap saat Itu Membeli rupiah Menukarkan mata Uang asing Ke rupiah Nah Nilai penukaran itulah Yang Disebut devisa Dan kita kirim Uang ke Indonesia Itu jumlahnya Nggak sedikit ya Misal kalau Satu orang Kirimnya minimal 5 juta Ada Sekitar 250 ribu Orang Indonesia Yang ada di Taiwan Ngepingkan Itu sudah Berapa Milyar Berapa triliun Devisa Yang masuk ke Negara Itu baru dari Taiwan Belum dari Hongkong Malaysia Singapura Korea Jepang Dan negara-negara Yang lain Bayangno Mbak Bu Besti Masih ada aturan-aturan Yang nyerimpet Kayak gini Padahal barang-barang Yang kita kirimkan Itu bukan untuk Diperjualbelikan Bukan untuk Diperdagangkan Tapi untuk Pemakaian pribadi Untuk oleh-oleh Keluarga kita Di rumah Jangan Walah Pak Bu Yang berkuasa Di atas sana Kalau ada aturan Apa-apa Mbok kita itu Langsung dikecualikan Karena kita ini Di negara penempatan Tidak semuanya Bisa libur Dengan bebas Untuk mengurus Ini dan itu Kayak gitu loh Kalau ada aturan-aturan Baru itu Mbok ya kita Langsung dikecualikan Kecuali TKI Tidak bulan Tidak ditumok Tidak ikut aturan ini Kayak gitu loh bu Biar kita itu Kerjanya itu Enak di luar negeri Kan kita itu Penghasil devisa kedua Terbesar Bagi negara Wes kurang lebihnya Sekaya gitu ya Mbak Bupesti Jadi ini Kardos saya Yang saya kirimkan Kemarin itu Ya itu Terancap Dihanguskan Kalau gak gitu ya Di sita negara Ya Allah Gak ikhlas sebenarnya Tapi ya mau bagaimana lagi Oke Mbak Bupesti Kayaknya saya ngecepretnya Sudah kelamaan Ini lambe saya Sampai muntuk Terima kasih sudah mendengarkan Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!